Tidak lama setelah dilantik sebagai presiden, sikap Jokowi Dodo terhadap penegakan hukum diuji. Jokowi sempat menerima orang tua tukang kipasate yang memposting fotoeditan tak senonoh dirinya di sosial media Facebook. Tidak hanya itu, Jokowi juga memaafkan pelaku. Meski sempat meminta penangguhan penahanan, Jokowi enggan mencampuri masalah hukum yang dihadapi pelaku. Kasus ini sendiri bukan atas laporan Jokowi. Pelaku berinisial nama MA ditangkap dan ditahan sejak 23 Oktober 2014. Ia diduga memposting foto hasil editan tak senonoh presiden Jokowi Dodo di akun Facebook bernama Arsad Asgaf. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Pasal 310 dan 311 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Metro TV Kembali bersama saya Putri Ainggas, saya masih dengan Jaksa Agung H.M. Prasetyo. Tadi sebelum jeda, saya sempat menanyakan ada pernyataan yang mengatakan Kejaksaan Agung tidak mendukung, Kejaksaan Agung menjadi salah satu lembaga yang tidak mendukung upaya pemberantasan pencurian ikan. Dan juga ada yang lain. Jadi ada juga lembaga yang mengatakan selama ini Kejaksaan Agung terlihat terdiam, tidak begitu banyak pemberantasan korupsinya. 2015 mau dibawa seperti apa Kejaksaan Agung, Pak Pras? Terutama dalam pemberantasan korupsi dan tuduhan itu. Ya tadi Putri menanya tentang Kejaksaan Agung dianggap tidak begitu mendukung ya kebijakan untuk penekan hukum maritim ya, perikanan dan sebagainya. Saya tentu tidak berada dalam posisi untuk membela diri ya. Saya ingin sampaikan bahwa Jaksa-Jaksa saya di daerah itu tentunya sudah berkejakan keras untuk itu. Semua tahu bahwa untuk kasus penjayaan ikan itu muaranya tetap melalui Kejaksaan. Jadi berapapun perkara yang masuk tentunya akan ditangani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, saya pikir ya silahkan mereka menilai sendiri. Yang pasti kita tidak akan terpengaruh dengan penilaian seperti itu. Yang penting saya sampaikan pada jajaran saya untuk bekerjalah seperti biasa, lakukan apa yang bisa dilakukan dengan tentunya tetap terpenuhkan pada koridor hukum. Mengenai masalah korupsi tentunya ini menjadi prioritas. Di samping tentunya Kejaksaan tidak hanya menangani kasus itu. Banyak kasus lain yang harus ditangani dalam waktu bersamaan. Ada kasus-kasus beragetan dengan trafficking in person. Ada kasus illegal logging. Ada kasus illegal phishing tadi. Illegal mining. Ada terorisme. Ada narkotika sekotropika. Harus kita kerjakan dalam waktu bersamaan. Namun demikian tentunya kita tahu persis bahwa bangsa ini sedang dilanda oleh tindak-tindak korupsi yang semakin menggurita. Tentunya tidak bisa dibiarkan. Dan ini tidak hanya menjadi monopoli salah satu institusi saja. Harus dikerjakan bersama. Bersama-sama. Bersinergi. Sehingga kita harapkan hasilnya akan lebih baik. Ini kita akan membentuk satuan tugas khusus. Yang itu akan dari dari para jaksa yang dulu pernah bertugas di KPK. Yang sekarang sudah mendapatkan penempatan di daerah-daerah. Ada yang jadi kajari. Ada yang jadi asisten. Ada yang jadi kasih di daerah. Itu kita kumpulkan kemari-kemari. Kita tarik kemari. Untuk dengan tanpa harus merugikan karir mereka. Nah kita minta mereka memperkuat tim yang kita bentuk ini. Kenapa mereka kita bentuk di sini? Karena tentunya kalau tim atau satuan tugas yang dibentuk di Hasan Agung, dia cakupannya bisa ke seluruh wilayah tanah air ini. Jaksa itu bertindak sebagai pengacara negara. Ini kan yang harus betul-betul kembali. Esensinya kembali ke sana. Untuk membela negara. Dan tidak ada main-main. Tidak ada menerima swab dari siapapun. Memastikan itu tidak terjadi di institusi kejaksaan agung. Saya akan terapkan kebijakan punishment and reward. Saya juga sampaikan kepada teman-teman jaksa di sini. Kedepan kita tidak lagi akan menerapkan katakanlah dalam konteks promosi dan mutasi mempertimbangkan urut kacang ya. Oh itu masih terjadi? Itu masih terjadi Pak Pras? Kedepan tidak akan lagi kita lakukan. Jadi biar sudah senior pangkat testingnya apapun, kalau tidak berprestasi atau integritasnya diragukan. Untuk apa harus di dalam maju. Ini itu akan banyak orang yang Pasti ada resistensi. Pasti ada resistensi. Tentu risiko. Satu lagi terakhir. Selama ini masyarakat merasa kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan agung sangat-sangat tertutup. Kita tidak tahu progresnya seperti apa, perkembangan kasusnya apa, siapa-siapa yang terlibat di sana. Tidak secara gamblang. Apakah 2015 sampai tahun-tahun ke depan akan lebih terbuka Pak Pras? Bahwa kita, Anda tadi mengatakan bahwa masyarakat juga bisa mengontrol. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan akses itu? Jadi gini Bud ya, penanganan berkontrol ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Saya katakan tadi ada tahapan penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangkan, bahkan ada eksekusi. Ketika masuk tahapan penyelidikan, memang tentunya sangat terbatas seorang mengetahui itu. Bahkan seringkali, itu sifatnya lebih ke, bukan hanya terbatas, tapi juga rahasia. Kenapa demikian untuk memudahkan? Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita perlukan, bukti-bukti awal dan sebagainya. Jadi kalau itu sudah dipabris tentunya, mereka, para koruptor itu sendiri, terutama ya, yang saya katakan tadi mereka terdiri dari yang white color crime, orang yang berpendidikan, punya kuasaan, dia akan menghilangkan bukti-bukti. Atau dia akan mengurui para saksi-saksi, menekan, mengancam, dan sebagainya. Atau bahkan akan lari. Ya kan? Nah, ketika itu kita sudah menginjak ke tahapan penyelidikan, baru akan sedikit terbuka. Ketika terbuka kita memanggil saksi, kita melakukan penggeledahan mungkin, kita melakukan katakan upaya paksa, ketika selesai meriksa si tersangkanya, semua orang sudah bisa melihat. Tidak ada perlu dirahasiakan, meskipun belum sepenuhnya terbuka. Nah, baru akan terbuka seutuh ketika perkara sudah maju ke persidangan. Dan memang di persidangan itu sindang dinyatakan terbuka untuk umum. Tidak ada satu penviak yang bisa menghalang-halangi. Tapi kita penyelidikan belum. Ya, karena kalau itu dilakukan akan bersulit kita sendiri. Kan kita ingin hasilnya maksimal. Ya kan? Jadi, dan sekarang kalau putri lihat di gedung bulat sana, yang orang selama mengatakan gedung bundar ya, itu setiap hari pasti ada mereka melakukan kegiatan. Hanya memang selama, memang tidak kita publish ya. Tapi, kalau putri melihat nongkrong di sana, itu sampai tengah malam pun mereka masih kerja. Itu yang dikerjakan. Bahwa, 2015 akan terbuka? Siap? Ya, insya Allah. Ketika tahapnya sudah bisa dibuka, kita akan buka. Dan ketika belum tentunya, ya mohon maaf. Kita belum bisa penuhi harapan itu. Dan juga siap dikritik? Oh ya, siap. Kapanpun Pak Pras? Kapanpun. Semua kredit itu bangun. Baik. Terus kembali masalah narkoba putih ya. Ya. Ya, narkotika tadi. Kita punya sangat-sangat kergetan itu ya. Bagaimana seorang yang sudah berada dalam penjara, mereka masih mengendalikan apa itu, peredaran narkotika di luar sana. Ya. Sangat-sangat memperhatinkannya. Itu menjadi beban pemikiran kita semua. Betul banyaknya sudah korban bergelimpangan. Korban berjatuhan. Sehingga kalau kita biarkan itu akan hilang satu generasi seumur kalian. Ya. Karena sekarang itu namanya jaringan narkotika bukan lagi hanya sasarannya anak muda, tapi sudah masuk ke lingkungan rumah tangga. Sampai ke dunia pendidikan. Itu semua harus kita segera selesaikan. Dan itu memerlukan tanggung jawab kita bersama. Baik. Terima kasih. Pak Prasetyo. HM Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia. Terima kasih. Ya. Terima kasih.